Saya terjebak di perang harga gitu loh, customer saya dipotong orang hanya karena beda 5 ribu rupiah, jadi saya turunin harga lagi dari 100 ribu jadi 90 ribu, dia kembali ke saya, terus yang sana potong lagi 5 ribu, pindah lagi ke sana. Nah, gimana ini? Ingat ya, satu hal yang sangat penting, kita harus mencari customer yang memang susah didapat, jangan yang mudah didapat, jangan yang karena kita diskon 5 ribu. Wah, customer yang satu ini sudah pindah ke tempat kita. Nah, kita mau yang walaupun kita tawarkan diskon banyak, dia nggak mau pindah-pindah, nah itu customer yang mau kita cari gitu loh, memang itu susah, sangat susah cari, ya tetapi begitu kita dapat customer seperti itu, dia akan sangat loyal kepada kita, terutama di bisnis kopi ya, jadi walaupun kopi kita lebih bagus, harga lebih murah, tapi dia tetap tidak akan beli kopi kita. Kenapa? Karena dia takut, rasanya berbeda sehingga customer dia lari, nah dia mau menjaga konsistensi itu, jadi dia jarang dia mau menukar kopi dia ya, nah customer-custom seperti ini yang kita mau cari ya, karena walaupun dia susah begitu dia udah sama kita, dia akan stay dengan kita, karena seorang customer yang beli karena harga, dia akan pergi karena harga juga. Ya, jadi itu bukan customer yang loyal, ya, customer yang seperti itu kita kasih ke kompetitor gitu loh, sedangkan kita sendiri cari customer yang memang loyal dengan kita, yang akan menjadi backbone dari perusahaan kita, karena dia akan memberikan passive income yang sangat-sangat-sangat-sangat lama kepada perusahaan kita, gitu.